Setelah beberapa tahun ikut meramaikan teras minimarket, menjadi vendor di depan Indomaret, Alfamar, dan Alfamidi, akhirnya saya memilih menutup semua lapak dari teras minimarket. Kenapa? Simak terus! Ketika bisnis pizza sedang mendapatkan tantangan karena pandemi, saya memutuskan untuk bergeser dari pasar kelas menengah ke pasar menengah ke bawah. Pertimbangan saya karena selama pandemi, yang paling merasakan dampaknya justru adalah pasar kelas menengah, yang selama ini menjadi konsumen utama produk pizza mama. Kelas menengah yang tadinya suka jajan, tiba-tiba mulai berhemat dan tidak lagi boros. Hal ini jelas mempengaruhi penjualan pizza di hampir seluruh kota. Bagaimanapun, pizza adalah jajanan yang bisa ditunda, bukan makanan pokok. Sehingga penjualan pizza di hampir semua outlet terjun bebas. Kondisi ini membuat saya berpikir untuk membuat brand pizza baru dengan target market yang lebih low. Harganya harus lebih murah, mudah dijangkau, tetapi kualitasnya tetap oke. Kemudian muncullah ide jualan pizza di dalam boot atau kontainer. Jika customer tidak mau datang ke outlet pizza, pizza lah yang harus datang ke customer. Dari sinilah kemudian muncul brand pizza express yang mengisi teras-teras minimarket di Tuban, Gresik, dan Cepu. Kebetulan baik Indomaret, Alphamart, maupun Alphamidi pernah menampung kami di terasnya. Berjualan di depan minimarket pada dasarnya cukup menguntungkan. Selain karena sewanya yang relatif murah, potensinya juga besar. Karena banyak pengunjung minimarket yang datang dan pergi. Nah, tapi apa benar begitu? Mari kita bandingkan ekspektasi kita dengan fakta-faktanya. Yang pertama, sewanya murah. Di area Jawa Timur dan Jawa Tengah, uang sewanya di angka 500 ribuan lah untuk ukuran boot kecil. Jumlah ini akan berkali lipat sebanding dengan besar boot atau kontainer yang akan kita pasang. Apa yang kita dapat dengan 500 ribu rupiah? Yang jelas lahan jualan. Lalu listrik untuk penerangan dan air secukupnya. Untuk penggunaan alat listrik, Alphamart dan Alphamidi lebih longgar. Sementara untuk Indomaret lebih strik dan mereka biasanya akan meminta laporan peralatan listrik apa saja yang akan kita gunakan. Beberapa alat listrik akan dikenakan biaya tambahan ya. Yang kedua, keamanan terjamin. Meskipun minimarket relatif aman dengan segala perangkat sekuritinya, tetapi area teras yang menjadi lahan jualan kita bukan merupakan prioritas mereka. Jadi, sebaiknya kita mengupayakan sendiri keamanan boot yang kita miliki. Kasus yang paling sering terjadi sih pencurian tabung LPG. Karena memang paling mudah diambil dan paling cepat jualnya. Jadi usahakan boot kita memiliki pintu dan dikunci. Jadi, setiap kasus kehilangan adalah tanggung jawab vendor sendiri. Nomor tiga, banyak pengunjung, banyak yang beli. Soal ini saya punya kabar buruk. Ternyata rumusnya nggak begitu. Karena saya beberapa kali jualan di depan minimarket yang ramai, pengunjungnya banyak, tapi penjualannya malah menyedihkan dan jauh lebih kecil dibanding lapak di minimarket yang lain. Lalu faktor apa yang mempengaruhi? Oke, hasil analisi saya begini. Cek dulu minimarketnya itu target pasarnya siapa. Apakah minimarket yang melayani pemukiman, ataukah minimarket yang melayani pelintas. Minimarket yang berada atau beroperasi di wilayah pemukiman, umumnya customernya lebih santai dan punya waktu. Sehingga, walaupun tujuan utama mereka belanja di minimarket, tapi mereka masih mungkin melirik dan belanja di boot-boot teras minimarket. Sedangkan minimarket yang pasar utamanya adalah para pengedara dan pelintas, apalagi di jalur-jalur utama nih, biasanya tujuan utama mereka ya 100% belanja di minimarket. Mereka hampir nggak ada minat untuk jajan, apalagi yang membutuhkan waktu untuk mengolahnya ya. Makin nggak tertarik mereka. Jadi kita mau buka dagangan apapun di model minimarket kayak begini, ya bakal kecewa, walaupun banyak pengunjungnya ya. Keempat, fleksibel waktunya. Bisa iya, bisa enggak. Kalau kebetulan minimarketnya buka 24 jam sih, bisa fleksibel kita atur jam operasi lapak kita. Tapi kalau enggak, ya mau nggak mau kita ikut jam operasional mereka. Kalau mereka tutup jam 10 malam, ya berarti kita harus beres-beres jam segitu. Yang kelima, fleksibel produk jualannya. Kalau ini kayaknya gimana ya? Karena faktanya minimarket punya kebijakan sendiri-sendiri. Misalnya Indomaret yang ada point cafe-nya nih. Biasanya nggak ngijinin kamu jualan minuman. Tetapi pantauan saya ada minimarket di Cepu yang di depannya jualan jus. Atau contoh lain, makanan berat seperti nasi. Banyak minimarket yang tidak mengizinkan. Meskipun begitu, di Gresik ada minimarket yang mengizinkan jualan nasi bungkus. Agak hoki-hokian juga sih, tergantung kebijakan minimarket setempat. Yang paling aneh menurut saya di Gresik, di teras sebuah minimarket dipakai untuk jualan aksesoris HP. Dan kemungkinan juga pulsa kalau nggak salah. Padahal di dalam itu juga jual pulsa. Apapun itu sebaiknya dikomunikasikan terlebih dulu ya sama minimarket yang ditempati. Nah, lalu kenapa akhirnya saya memutuskan untuk tidak lagi jualan di minimarket? Pertama, karena minimarket yang saya sewa, hampir semuanya masuk kategori minimarket yang melayani pelintas. Jadi, banyaknya pengunjung tidak berbanding lurus dengan banyaknya pembeli. Mereka yang datang, rata-rata buru-buru dan setelah mendapatkan yang dicari di dalam, mereka langsung pergi dan nggak melirik sama sekali berdagang-berdagang yang manggal di teras minimarket. Kedua, beberapa minimarket menaikkan sewa secara sepihak dengan angka yang lumayan signifikan. Biasanya ini sangat berdampak pada boot yang lebih besar dari ukuran standar yang ditetapkan minimarket. Karena angka sewanya mereka jadi lebih tinggi jatuhnya. Ketiga, kondisi pasar yang lesu. Kondisi pasar yang lesu membuat jajanan kurang laku. Customer kurang meminati jajanan yang harganya di atas 10.000 rupiah. Karena di banyak kota, 10.000 rupiah itu bisa buat beli nasi, kenyang, sehingga hampir semua boot saya menurun omsetnya. Jadi, daripada merana, lebih baik saya suntik mati. Keempat, faktor keamanan. Karena lokasi teras minimarket yang terbuka dan minim pengawasan, membuat banyak kasus pencurian terjadi. Nggak tahu udah berapa kali dilaporin ada LPG hilang. Daripada makan hati, jadinya untuk saat ini semua kita tutup. Minimal ambil nafas dulu lah, sebelum mungkin lain kali kita cari minimarket yang cocok. Pada dasarnya, minimarket itu sangat membantu para UKM dan pebisnis kecil. Tetapi, kondisi ekonomi memang belum pulih. Belum kondusif untuk banyak produk makanan. Sejauh yang saya tahu, sedikit sekali brand kuliner yang tumbuh sepanjang pandemi ini. Nah, kembali ke minimarket, baik Indomaret, Alfamart, maupun Alphamidi, semua punya rule sendiri-sendiri yang nantinya di setiap lokasi bisa berbeda-beda lagi. Jadi, kalau mau buka bisnis di teras minimarket, pastikan sudah mendapat penjelasan yang memadai ya. Jadi, selamat mencoba. Terima kasih telah menonton!